Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Bisa dibilang pakar diri Untuk menjaga diri kita Dari segala sesuatu Yang tidak Kita prediksikan Ini banyak Khususnya yang mencari tentang pakar diri Nah disini yang kita pakai nanti adalah Energi Energi Yang berasal dari diri kita Dan juga energi dari Alam semesta Teknik yang kita pakai Bisa pakai pernafasan Digabungkan dengan afirmasi Diri Jadi kita mencipta Pakar gaib Pada diri kita sendiri Nah pernafasan yang dipakai Ini Bisa pakai Pernafasan Kepala Contoh Pernafasan kepala Untuk pakar gaib Namun ini digabungkan dengan afirmasi Satu Tanamkan Dalam memori Pikiran Sampai Bahwa Tidak ada yang bisa Menyerang secara Goib Kepada Panjenengan Dengan tarik nafas Dari hidung Simen di kepala Nah disini Sampan tanamkan Afirmasi Tidak ada yang bisa Menyerang saya Keluarkan lagi Lewat hidung Kedua Untuk menyelimuti Diri panjenengan Sampan gunakan lagi Pernafasan Kepala Tarik Putar Sambil ciptakan energi Mengelilingi tubuh panjenengan Setelah terkelilingi Tuang lewat hidung lagi Itu juga bisa Nah itu untuk pakarnya Kalau Sampan ingin membuang Di saat Sampan merasa Kena guna-guna Kena santet Sugesti Yang mainnya Dirana Sugesti Sampan bisa lewat Pernafasan Perut Dan dada Bisa dengan gerakan Atau dengan diam Tapi lebih Lebih enak Lebih fokus Itu pakai gerakan Lakukan Lakukan 3 kali 3 kali Untuk membuang energi Negatif pada diri panjenengan Tarik nafas Tarik nafas Tahan perut Biar penuh Keluarkan lewat mulut Nah di saat mengeluarkan ini Sampan merasakan juga bahwa Energi negatif ini keluar dari Mulut sampean Tarik lagi Simpen perut Buang lewat mulut Tarik lagi Simpen perut Buang lewat mulut Setelah itu untuk menghilangkan rasa kekhawatiran Kecemasan Was-was Tarik nafas Tahan dada Buang lewat mulut Tarik lagi Tahan dada Buang lewat mulut Tarik lagi Terakhir Tahan dada Jamkan mata Buang pelan-pelan Dan bayangkan Semua energi negatif pada diri sampean Kecemasan Was-was Keluar dari mulut sampean Nah setelah itu Sampan rasakan Dalam diri sampean Akan ada ketenangan yang luar biasa Jadi selain pagar Kita juga membuang Nah seharusnya Buang dulu baru dipagari Cuman ini tadi Yang saya sampaikan Saya balik Saya pagari dulu baru Membuang Agar apa Suatu yang sampan buang Tidak kembali kepada Diri sampean lagi Hanya harus paham disitu Ini secara simpel Kita pakai energi Yang kita Cipta Dengan afirmasi kita Jadi antara Fikiran Dan rasa Itu dikombinasikan Menjadi satu Didorong dengan kekuatan Pernafasan kita Jadi sudah Tidak perlu Menambai jimat Dengan mantra Sudah tidak Tidak perlu lagi Tapi lebih membangun Kepercayaan diri Keyakinan diri Dan percaya Dengan kekuatan Yang ada pada Diri sampean sendiri Dan Alam semesta Ini buat teman-teman Yang mungkin Sedang mengalami Gangguan-gangguan Monggo diperagakan Untuk Memperagakan ini Silahkan Like Dan komen Serta share Satu kali disitu Sampai menerima Keilmuan Pada kesempatan kali ini Saya ingin Membagikan Pernafasan Menguasai Empat unsur alam Dalam diri kita Atau Empat titik Pernafasan Tapi kita Menggunakan Gerakan Agar lebih fokus Lebih fokus Dimana Lebih fokus Tempat Menahannya Yaitu kita Gunakan gerakan Nah gerakan ini Bebas Gerakan bebas Sampai bisa Menyontoh Seperti gerakan Saya juga Tidak apa-apa Tapi Bebas Nanti bisa Bisa Sampai Sampai ciptakan Gerakan Gerakan Sendiri Yang pertama Bawah Perut Bawah Perut Pernafasannya Dari hidung Buangnya Lewat mulut Kita pakai Gerakan Contoh Gerakannya Tarik Dari hidung Nah ini Bersama Tangan kita Kita tekan Sampai Bah Perut Disini kita Balik Nah ini Menahan Kita buang Melalui hidung Bisa Melalui mulut Kalau Hidung Itu kita Masukkan Energi Positif Kalau buang Lewat mulut Itu nanti Kita Membuang Energi Negatif Nah ini Bah Perut Kita Menguasai Unsur Air Bisa Meningkatkan Kepercayaan Diri Bisa Meningkatkan Kreativitas Diri Bisa Meningkatkan Keyakinan Diri Kita Ataupun Bisa Juga Mengaktifkan Kundalini Kita Yang Kedua Ini Bisa Dilakukan Tiga Kali Ini Kedua Kita Ke Perut Bisa Tarik Lagi Gerakannya Sama Tahan Buang Pelan Pelan Kita Kita Pakai Gerakan Yang Sama Saja Nah ini Bisa Juga Dilakukan Tiga Kali Ini Ini di Perut Di Dada Juga Sama Tarik Dari Dung Berhenti Balik Tahan Keluar 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 Ini Juga Bisa Dilakukan Tiga Kali Nah di Kepala Simple Teman Bisa Pakai Gerakan Seperti Ini Balik Buang Lewat Hidung Nah itu Bisa Menghilangkan Energi-Energi Positif Pada Tipe Cakran Jenengan Bisa Mengaktifkan Tipe Cakran Jenengan Bisa Membuka Aura Panjenengan Kundalini Panjenengan Bahkan Bisa Membuang Serangan-Serangan Koe Pada Diri Panjenengan Yang Impinya Ini Nanti Akan Bisa Menambah Keseimbangan Hidup Panjenengan Nah ini Yang Sering Saya Sarankan Dilakukan Sehari Sekali Sebelum Tidur Cuma Ini Biar Tambah Fokus Pake Gerakan Nah Monggo Dilakukan Dan Semoga Semua Ini Ada Manfaatnya Buat Panjenengan Semuanya Ada Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Salam Cerdas Salam Rahayu Sakung Dumati